Pemirsa aksi perundungan terus terjadi di Ternate, Maluku Utara. Seorang siswa SD meninggal dunia diduga usai menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Kasus terungkap ketika korban mengalami demam, disertai muntah dan sakit kepala di bagian belakang. Korban kemudian diantar neneknya ke Puskesmas Kalumata, kecamatan Ternate Selatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Karena tak kunjung sembuh, korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit tentara. Kemudian dirujuk rumah sakit, casan boi soyri, Ternate dan mulai tak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Meskipun keluarga korban menolak autopsi, namun polisi tetap melakukan penyelidikan. Pemirsa untuk mengetahui kronologi peristiwa tersebut, kami sudah terhubung dengan pihak keluarga korban Lili, selaku nenek korban dan kasatres Krimporester Nate, Ibtubon dan Manikotomo. Selamat pagi, Ibu Lili. Pertama kami ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya cucu Ibu. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Mungkin pertama boleh diceritakan, Bu, bagaimana kondisi korban sebelum akhirnya meninggal dunia? Apakah memang ada bekas luka di tubuhnya? Banyak berlainan. Ada, Bu, itu di saat pemeriksaan mungkin dokpol itu sudah melihat dan di situ juga ada bapaknya yang di dalam situ juga sudah melihat. Dan saat juga pemandian jenazah juga mereka terlihat, ada lebam-lebam yang ada di dalam ini, di belakangnya sama di bawah kepalanya. Baik, sebelumnya mungkin korban almarhum pernah bercerita, Bu, ke Ibu atau mungkin pihak keluarga lainnya, kerap mengalami bullying atau seperti apa? Dia, dia selama peristiwa itu, Bu, dia tidak pernah cerita. Nanti sesudah pulang dari dokter, dia apa, baru, waktu dia sakit, baru dia cerita ke omanya bahwa dia baru habis dipukul sama temannya, namanya, abang, sama dede. Di pukul keras sekali di belakang kepalanya itu, dia bilang, sakit, omak. Jadi omaknya bilang, kenapa enggak bilang? Selama itu kenapa kamu enggak bilang? Nah ini, tapi dia selama itu, selama dia mengaji, Bu, dia sering menceritakan itu semua kronologis yang terjadi. Dia berdiri ke teman-temannya yang pengajian, teman-temannya mengaji. Sehingga teman-temannya bilang, kenapa enggak dibilangin sama omak kamu? Dia bilang, saya takut, nanti kalau saya beritahu sama omak, nanti omak akan ke sekolah lalu marah. Habis itu pulang, mereka akan pukul lagi. Baik, tapi kalau cerita dari almarhum atau mungkin juga teman-temannya, ini dilakukan pemukulan ini sering? Sudah dari kapan, Bu? Sudah, kami tidak tahu dari bulan apa, dari bulan apa, cuma semenjak dia duduk di kelas 6 itu. Dia sudah sering dipukul sama teman-temannya. Jadi pada hari itu, Bu, waktu saat ini, saya, anak itu kami larikan ke rumah sakit tentara. Jadi saya foto, saya foto semuanya yang dia diingkut, apa semua. Saya, besok paginya saya menuju ke sekolah. Baik. Saya menuju ke sekolah, ketemu sama, saya mau ketemu kepala sekolahnya, tapi kepala sekolahnya lagi kegiatan. Jadi, enggak, itu saya langsung ketemu wali kelasnya. Baik. Di dalam, ketemu sama wali kelasnya, saya, ini, saya perlihatkan foto. Saya bilang, Ibu, bagaimana anak ini sampai sudah sekarat begini, sudah dipukul, kenapa Ibu enggak tahu? Nggak, dari ini, dia bilang begini, oh iya, dia juga jawab ke saya, oh iya, eh, iya, anak itu sering dipukul dia di dalam kelas. Baik, ini artinya pihak sekolah mengetahui ya, Bu, ya? Iya, ibu-ibu wali kelasnya tahu, bilang bahwa iya, memang dia sering dipukul di kelas. Dia kan duduk paling belakang. Jadi, karena dia sering dipukul di dalam kelas, ibu wali kelasnya itu hanya mengambil anak ini, pindahkan duduk di depan. Baik, ibu sudah bertemu dengan, sudah bertemu dengan pihak keluarga ataupun anak teman, teman dari korban ini yang melakukan pemukulan tersebut? Belum, ibu, kami belum ketemu dengan orang tua, cuma di saat rumah sakit mereka ada datang berkunjung, tapi kami enggak tahu kalau itu orang tua mereka. Nah, itu waktu di saat itu, Bu, saya ketemu dengan wali kelasnya itu, dia juga anak itu, Bu, kalau sudah dia enggak mampu dipukul di dalam kelas, dia lari ke kelas 5. Duduk di kelas 5 sama mantan wali kelasnya yang kelas 5. Baik, Bu Rukmini, kita paham dulu, Bu, ceritanya, Bu. Baik, kami juga mau mengupdate informasi dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini, sudah ada itu, Bondan Manikotomo. Bu, Pak Bondan, boleh disampaikan update penyelidikan kasus ini, Pak? Siapa saja yang sudah diperiksa? Iya, pagi, Mbak Anggia. Jadi, kemarin waktu kejadian juga kami sudah turun ke TKP pada malam, Jumat malam. Kemudian kami konfirmasi ke dinas untuk klarifikasi ke sekolah. Memang tidak ada, dari keluarga sudah menyatakan tidak ingin diotopsi. Kemudian kami juga selaku dari Polri, sudah berkoneksi dengan dokes Polda, juga mengecek reka medis ketika di rumah sakit memang tidak ada luka luar. Secara visum tidak ada luka luar. Untuk mengetahui pasti itu kan harus dilakukan otopsi, namun dari keluarga menolak. Sehingga kami upayakan untuk fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti sekolah, yaitu kepala sekolah SD 04 TNAT, kemudian ada kesiswahan, orang tua dari korban, juga orang tua dari teman korban. Kami rencanakan untuk besok pukul 3 sore WIT, tanggal 18, bisa hadir ke Bores untuk kita lakukan pertemuan. Baik, ini artinya mediasi baru akan dilakukan ya Pak Bondan. Kemudian sejauh ini pihak sekolah, pihak guru, ini kan tadi dari keterangan keluarga korban juga menyatakan bahwa sebenarnya mengetahui adanya aksi pemukulan ataupun perundungan. Ini sudahkah dimintai keterangan Pak? Kalau untuk keterangan secara resmi, belum Pak. Karena memang kita besok hadir sekalian kita minta keterangan untuk besok. Baik, untuk secara resmi, apakah pihak keluarga ini sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, Pak Bondan? Untuk laporan dari keluarga tidak ada, Mbak. Tapi memang kemarin keluarga secara pribadi menyampaikan ingin dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang saya sampaikan tadi, Mbak. Baik, ini artinya untuk upaya mediasi begitu ya? Selanjutnya siapa saja? Baik, selanjutnya Pak Bondan, selain upaya mediasi, mungkin siapa saja nanti yang akan dimintai keterangan? Kami tentu akan minta keterangan selain pihak sekolah, ada kepala sekolah, kesiswaan juga dari orang tua dan juga teman dari korban. Baik, saya mau kembali ke Bu Rukmini. Ibu, ini keterangan dari pihak kepolisian, pihak keluarga menolak dilakukan autopsi. Apa kemudian yang menjadi harapan dan tentunya juga aspirasi dari pihak keluarga untuk kasus ini, Bu? Di sini kami keluarga sudah teramau autopsi anak itu karena dia meninggal dalam keadaan husnu khotimah. Kami sudah teramau karena dia keadaan itu, makanya kami ihlas saja. Cuma dalam arti ini kami mohon sekolah, kepala sekolah, atau ini-ini, dipanggil di ini untuk memberikan penjelahan. Ini karena dalam arti ini kan mereka masih di bawah umur. Kami juga tahu. Jadi kami cuma ini kalau boleh untuk ke depannya supaya sekolah-sekolah tersebut itu ada CCTV-nya. Supaya kepala sekolah, guru, dan lain bisa melihat bagaimana perkembangan anak di dalam kelas sehingga terjadi pemukulan mereka sudah ada melihat itu bagaimana. Dan saya cuma sarankan agar supaya setiap wali kelas sekolah ada permasalahan di dalam kelas ini sudah terjadi pemukulan, mereka sudah melihat sendiri. Mereka harus laporkan langsung ke kepala sekolah. Mungkin kita bisa benar bahwa ini sudah terjadi, ini-ini. Bagaimana kalau kita adakan rapat, kita mengundang orang tua supaya mereka tahu bagaimana kenakalan anak-anak mereka. Baik, terima kasih banyak Ibu Rumini. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita dan tentunya prihatin atas apa yang menimpa cucu Ibu. Terima kasih pula kepada Bapak Ibtubon dan Maniko Tomo atas waktu dan informasinya, Pak.